Kepala Staf Presiden Muldoko memastikan anggota Pas Pampres yang diduga memperkosa seorang prajurit Kostral bakal menjalani proses hukum akibat perbuatannya. Menurut Muldoko, dalam TNI sudah ada aturan tegas mengenai pelanggaran disiplin murni dan tidak murni. Apabila prajurit TNI melakukan pelanggaran disiplin murni berupa perbuatan pidana, pelaku dapat dijerat dengan sanksi pidana. Tak hanya itu, prajurit TNI yang terbukti melakukan tindak pidana juga terancam dengan sanksi pemecatan. Nanti ada persidangan, persidangan itu yang akan menentukan. Tapi di persidangan juga nanti ada pembilannya, ada pembilannya, disitulah beradu argumentasi. Jadi tidak semenar-menar dipecah dan semua melalui proses hukum. Saya tegas saja, tegas. Tidak ada alternatif, tidak ada toleransi di dalam penegakan disiplin siapapun dia. Sebelumnya muncul kabar soal anggota pas Pampres Mayor Infanteri Berinisial BF diduga memperkosa seorang prajurit wanita dari Divisi Infanteri Kostrak Letda Berinisial GER. Peristiwa itu diduga terjadi di Bali ketika keduanya sedang melaksanakan tugas pengamanan KTTG-20 pada pertengahan November 2022. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan kasus ini sedang ditangani oleh Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI. Anggota Puspom TNI juga sudah melakukan pemeriksaan menahan dan menetapkan Mayor BF sebagai tersengkap. Andika pun memastikan Mayor BF bakal dipecat karena perbuatannya telah memenuhi unsur pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Terima kasih telah menonton!